Kebakaran hebat menghanguskan puluhan kiosk di Pasar Gentong, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Rabu, 7 Agustus 2024, sekira pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dalam video amatir yang beredar, sejumlah pedagang menyelamatkan barang dagangannya. Ada juga yang dibantu warga berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Salah satu pedagang, Wuri Astutik mengatakan, api pertama dari sebuah toko plastik. Saat itu pedagang hendak pulang dan menutup kiosknya. Mendadak api muncul dari salah satu kiosk di tengah pasar. Api dengan cepat membesar, lalu menyambar puluhan kiosk yang ada di dalam pasar tersebut. Petugas Damkar Kabupaten Ngawi, Heri Santoso mengungkapkan, tiga unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan, belum lagi akses jalan menuju ke lokasi terhambat adanya perbaikan jalan. Menurutnya, setidaknya sekitar 30 kiosk ludes terbakar dan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran sudah padam, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Dugaan sementara api dari korsletik listrik. Terima kasih telah menonton!